Ini tadi, Anda bisa baca terkait dengan diet ketofastosis ya. Ada pro dan kontra memang di sana. Tapi secara umum, ketika kita mengalami hiperkolesterol, tadi ada beberapa keluhan ya. Kalau kayak saya misalnya tadi sakit di telapak kaki, di persendian buka kaku, kemudian pusing, vertigo, itu cenderung ke situ. Kita masuk ke vitamin. Merupakan bahan makanan pelengkap yang penting. Vitamin tidak menghasilkan kalori dalam jumlah yang berarti, tapi memegang peranan penting dalam berbagai proses yang diperlukan guna menjaga kesehatan. Vitamin bersifat organik dan tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi harus dikonsumsi dari luar. Tadi yang larut dalam lemak itu ADE dan K. Bila kelebihan jumlah vitamin ini akan memungkinkan terjadinya keracunan karena sulit dibuang melalui ginjal. Makanya konsumsinya dibatasi. Tadi yang lemak. Vitamin larut dalam air, vitamin C dan B, kelebihan vitamin ini akan dibuang melalui ginjal. Misalnya tubuh kita hanya butuh 50 miligram, kalau kita mengkonsumsi 100, maka yang 50 akan dibuang. Vitamin C membantu absorpsi set besi. Jadi ketika ada pasien atau orang yang mengalami anemi, setelah yang diberikan zat penambah darah atau zat besi, juga diberikan vitamin C. Kenapa? Karena penyerapan dari zat besi itu sendiri dibantu oleh vitamin C. Jadi kalau kita mengalami anemia, itu bukan hanya minum misalnya kayak produk-produk yang dijual bebas, itu samobion, gitu-gitu ya. Tapi juga dibarengi dengan vitamin C untuk membantu proses absorpsinya. Ini kebutuhan tubuh akan vitamin ya. Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, dan K. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi dibutuhkan. Yang kelima, mineral. Mineral ini mudah laru dalam air, yang fungsi utamanya menjaga keseimbangan asam dan basa cairan tubuh. Umumnya mineral terdapat cukup banyak dalam makanan bila diet normal dan berimbang, jarang kekurangan mineral. Kalsium dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mempertahankan sistem kerangkat tubuh. Terutama pada anak-anak kehamilan dan menyusul. Kehamilan. Jadi proses pertumbuhan tulang itu sejak di dalam kandungan. Ingat konsep tumbuh-kembang itu kemudian sejak masa konsepsi. Di sana sudah mulai. Jadi ketika ibu hamil kekurangan kalsium atau si ibu mengalami penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan penyerapan kalsium, ini berdampak kepada anak yang akan dilahirkan. Termasuk saya. Saya ini termasuk yang bermasalah dengan kalsium sejak dalam kandungan. Sehingga saya harus mengkonsumsi. Mengkonsumsi kalsium dari luar untuk memilih kebutuhan. Kalium dapat membantu frekuensi dan kekuatan kontraksi otot. Terutama otot jantung. Sorry, kalium. Jadi yang pompa jantung, ingat ya pompa jantung itu kalium dan juga natrium. Bila kalium pada ekstasil banyak, penurunan frekuensi dan dilatasi pembuluh darah. Dilatasi itu pembuluh darahnya melebar. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan penurunan Hb. Ini kebutuhan mineral tubuh. Ada kalsium, iodium, besi, magnesium, fosfor, dan kalium. Terakhir, air. Jadi air itu meskipun tidak menghasilkan energi tadi, tapi ini kebutuhannya vital juga. Merupakan bahan yang sangat diperlukan tubuh. Walau tidak menghasilkan energi. Kandungan air dalam tubuh orang dewasa itu 60-70. Kalau anak-anak itu sampai 80. Kalau bayi ada referensi yang menyatakan sampai 90 persen itu komposisinya itu cairan. Dan merupakan bahan terpenting untuk proses sekresi dan ekskresi tadi. Kalau kita kurang minum, maka proses pengeluaran fasias juga akan terganggu. Urin juga akan terganggu. Jadi sekresi dan ekskresi. Yang disekresi apa? Kelenjar tadi. Kalau ngomong sekresi itu kelenjar yang menghasilkan. Nah ekskresi ini membuang. Membuang keluar itu ekskresi. Fungsi paling nyata untuk air adalah untuk bertahan atau survive. Jadi kalau kita di tempat yang hurun panas dan sebagainya itu kebutuhan utama adalah air. Kita masih bisa bertahan tanpa makanan. Tapi kalau tidak ada air kita sudah tidak mampu. Karena tubuh kita tadi. 60 sampai 17 persen itu cairan. Ini terjadi pada jemaah haji. Jemaah haji itu ketika wukuh terutama wukuh di Arofa itu suhunya itu sangat tinggi. Tidak bisa sampai waktu saya kesan itu 51 derajat. Itu yang banyak apa. Saat itu saya melihat bagaimana orang itu mengalami heat stroke. Heat stroke. Jadi gejang-gejang dan sebagainya pasiennya. Sebenarnya gampang. Tinggal kita memakai pelindung. Kemudian minum air seterus sebanyak-banyak. Jangan sampai. Karena air itu kita tuang di rambut sini di kerudung kita sebentar juga sudah kering. Ya sehari panasnya. Jadi air nomor satu. Kalorinya. Tadi kita omongin kalori. Adalah panas yang dihasilkan tubuh dari hasil pembakaran satisi atau nutrien. Satu kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu satu kilogram air sebesar satu derajat Celcius. Produksi panas oleh tubuh pada tingkat terendah kini sel dan aktivitas tubuh disebut angka metabolisme dasar. Angka metabolisme dasar bagi laki-laki dewasa adalah sekitar 1.700 dan wanita dewasa adalah 1.400. Nah kebutuhan makanan dan kalori berbeda antara individu tergantung pada berat badan dan tinggi badan. Tadi ya makin gemuk seseorang maka kebutuhannya per kilo berbadan akan lebih banyak dibanding yang lebih kurus. Usia dan jenis kelamin. Aktivitas fisik iklim atau cuaca tadi selama masa kehamilan dan menyusui. Selama kehamilan dan menyusui. Kenapa remaja tidak boleh hamil? Karena remaja itu tadi masih butuh energinya yang dikonsumsi itu untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri. Jadi kalau remaja itu hamil, maka yang terjadi adalah janinnya lahir mengalami gangguan. Kenapa? Karena rebutan nutrisi sama si ibunya sendiri yang masih kondisi tumbuh kembang. Nah tadi terakhir fisiologi nutrisi ya dari mulai ingesti yang terakhir adalah ekskresi atau eliminasi merupakan kerjaan tubuh untuk membuang satsisa dari metabolisme yang tidak terpakai lagi untuk keperluan tubuh. Proses ini terjadi dalam bermacam-macam bentuk antara lain defekasi, yaitu satsisa dari saluran cenak atau fekal ya, mixi, satsisa dari saluran kemih, diaforesis, pengeluaran keringat, dan ekspirasi atau pengeluaran air dan CO2 dari pernafasan. Jadi tadi zat-zat yang perlu dibuang, sisa metabolisme. Faktor yang meningkatkan kebutuhan nutrisi. Perode pertumbuhan yang cepat. Yang cepat itu pada usia infant, toddler, dan remaja, serta ibu hamil. Selama perbaikan jaringan karena proses luka atau kemudahan pada pasien-pasien, nanti kalian lihat di rumah sakit pasien-pasien yang mengalami operasi atau pasien yang karena kecelakaan, luka, dan sebagainya, infeksi, biasanya diberikan apa? Diet TKTP, tinggi kalori dan juga tinggi protein. Protein tadi diperlukan untuk membentuk jaringan baru. Meningkatnya suhu tubuh. Setiap menaikan suhu 10 derajat Fahrenheit, maka kalorinya naik 7%. Meningkatnya aktivitas otot. Juga jenis kelamin atau PMR laki-laki lebih tinggi dari wanita. Jadi ini yang akan meningkatkan. Selain itu juga berat badan. Secara kuantitatif, peningkatan berat badan akan meningkatkan metabolisme. Terjadinya infeksi tadi ya. Kemudian stres, stres. Stres ini jangan dianggap penting ya. Teman ibu itu dosen ya. Dosen di pola itu sekat kedua dulu ya. Masih gadis, tinggal nikah dengan pacarnya. Dia tidak mau makan sama sekali. Tidak mau makan sampai akhirnya lambungnya itu bolong. Nah, tadi kan HCL itu kalau tidak ada yang dimasukkan, HCL itu akan mengikis. Terus-menerus. Yang berdua lagi, hormon yang dihasilkan dari stres tadi ya. Akhirnya di bawah rumah sakit tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Jadi kita boleh saja punya target. Tetapi stres juga kadang perlu tetapi harus bisa yang namanya mekanisme coping ya. Jadi harus punya, kita semua harus punya mekanisme coping. Karena hidup itu tidak bisa lepas dari masa-masalah. Jadi tolong kalian masih muda, masih banyak harapan yang ingin dicapai untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi hindari stres. Hindari dalam artian hadapi stres dengan mekanisme coping yang positif ya. Meningkatnya kehilangan nutrisi karena kehilangan cairan. Seperti pendarahan, diare, adanya drenasis, alkoperasi, adanya dialisia ginjal, laktasi, menstruasi, luka bakar, dan sebagainya. Penyakit tronis yang mempengaruhi fisiologi nutrisi seperti diabetes, seperti tiroid, kanker, psikosis, penyakit hati, ginjal, dan masalah pernafasan. Semuanya bermasalah terhadap fisiologi nutrisi. Fisiologi itu apa tadi? Dari mulai ingesi sampai ekskresi. Nah yang mempengaruhi penurunan, adanya penurunan laju pertumbuhan. Seperti usia yang sudah, kalau sudah dewasa akhir, biasanya sudah mulai menurun kebutuhannya. Penurunan angka metabolisme dasarnya. Gak dengan berat badan yang menurun, hipotermi, hipotiroid. Kalau tadi kan yang meningkatkan hipertiroid. Yang ini hipotiroid. Jenis kelamin, kayak hidup yang cenderung pasif. Kita yang males bergerak. Jadi kalau kita nggak bergerak, aktivitas kita menurun. Harusnya konsumsi itu juga dikurangkan. Kalau nggak nanti yang terjadi adalah kelebihan berat badan. Contohnya kemarin ibu juga mengalami waktu awal-awal pandemi. Takut keluar, kita nggak kemana-mana, aktivitas di tempat, tapi makan terus-terusan. Kehilangan berat badan karena penurunan aktivitas otot untuk bergerak. Pengaturan konsumsi makanan dan minuman. Dan mekanisme yang menyebabkan orang makan dan minum, jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibuatkan secara pasti belum jelas. Itu makanya kita harusnya bisa mengatur kadar kebutuhan kita berapa sih. Nah ini faktor yang berperan dalam pengaturan makanan. Lapar, tidak menyenangkan, haus, kekenyangan, atau telah cukup banyak makan. Pengaturan makan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti aktivitas, usia, jenis kelamin. Pengaturan konsumsi makanan di hipotalamus. Pengaturan konsumsi makanan kurus dan kemuk. Aspek budaya, kegiatan makanan, sikap menyukai atau tidak, kebiasaan dihasil dari proses belajar. Belajar yang utama di mana? Di lingkungan rumah. Tapi kalau untuk usia tertentu, kayak remaja. Lingkungan teman sebayanya. Faktor budaya yang berkaitan dengan kegiatan makan, praktek agamaan. Jadi misalnya contohnya yang agama Advent. Katanya agama Advent itu nggak boleh makan yang bernyawa. Bernyawa, misalnya ikan. Ikan kan bernyawa. Jadi sama dengan vegetarian. Budaya, kultur, kebangsaan, sikrososial, dan sifat ini sangat mempengaruhi. Kita dalam memilih makanan. Masuk ke proses keperawatan. Dengan pemahaman Anda tadi tentang bagaimana nutrisi itu diproduksi, diolah, dibunakan oleh tubuh. Maka pengajian nutrisi merupakan bagian dari meningkatkan kesehatan kalian dan menurunkan angka rawat. Angka rawat inap. Angka rawat inap. Angka rawat inap itu jumlah orang yang dirawat. Kemudian juga kita bertugas kesehatan itu harus juga mengurangi length of stay. Length of stay itu lama hari rawat. Jadi harusnya dengan penanganan yang lebih baik, maka pasien akan cepat pulih dan pulang. Pengajian nutrisi melibatkan pengumpulan informasi mengenai klien untuk mengetahui status nutrisi. Status nutrisi itu bisa kita lihat dari antropometri. Antropometri itu apa? Berat badan, tinggi, badan. Kemudian juga dari klinisnya. Klinis pasien itu yang kamu bisa lihat misalnya tadi anemis, bibir pecah, rambutnya merah gampang dicabut, kulitnya bersisik, tidak lembab, tidak halus, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat. Mengidentifikasi kebutuhan nutrisi dan menetapkan rencana tindakan bagi klien sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengajian yang mengidentifikasi adanya malnutrisi dan efeknya terhadap status kesehatan, mengidentifikasi pola makan yang berlebih dan hubungannya dengan obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit kardofaskuler, dan juga kanker. Mengidentifikasi parameter nutrisi untuk status kesehatan yang optimal dan kondisi yang fit. Saat mengkaji status nutrisi klien dan menentukan rencana keperawatan, perawat harus mempertimbangkan kebutuhan klien secara menyeluruh dihubungkan dengan nutrisi. Komponen pengajian dengan penggunakan pendekatan holistik, kebudayaan dan pola konsumsi, makanan yang lazim, tingkat aktivitas, standar hidup. Standar hidup orang kan berbeda-beda. Jadi kebutuhan juga akan berbeda. Pengajian status nutrisi secara tim-tim pelaksanaan pengajian nutrisi terdari-dari perawat, dokter, dan ahli gisi. Tadi yang sudah di sekolah depan, misalnya pasien anak dengan malnutrisi. Malnutrisi ini biasanya akan berdampak kepada penyakit-penyakit lainnya sehingga tidak hanya melibatkan dokter anak ahli gisi, tapi juga melibatkan dokter anak ahli jantung, dokter anak ahli penyakit dalam, dan seterusnya. Bisa begitu, bisa sampai lima atau enam dokter untuk satu pasien yang mengalami malnutrisi pada anak khususnya. Ini bisa Anda baca nanti untuk data biografi, keluhan utama. Nah, diagnosanya, diagnosa itu biasanya kalau kita lihat di buku standar diagnosis keperawatan Indonesia, SDKI, itu defisit nutrisi kalau tadi yang bermasalahnya adalah penurunan. Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Sebaliknya, bukan defisit, justru kelebihan. Jadi, masalah nutrisi itu bisa kelebihan ataupun kekurangan. Yang umum tentunya kalau yang di rumah sakit adalah masalah defisit nutrisi. Karena apa? Karena ketidakmampuan menelan makanan, karena ketidakmampuan mencerna makanan, tidak mampu menelan, misalnya ada gangguan di patah rahang misalnya. Atau ada tumor di lidah, atau gigi tidak ada, atau gangguan nervus 10, nervus vagus, sehingga tidak mampu menelan. Ketidakmampuan mencerna tadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, mengalami gangguan enzim tadi di usus halusnya, sehingga tidak mampu mencerna dari ujung ke ujung, kemudian tidak mampu mengabsorpsi. Tadi pada pasien ini juga, yang mengalami gangguan di usus halus, atau pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan di usus juga bisa sama saja. Pasien yang lumpuh itu harus puasa. Yang lumpuh di sistem pencernaan, maka nutrisinya adalah parentera. Kalau sudah mulai berfungsi, boleh diet syair. Diet syair juga harus pakai MQT, karena tidak berfungsi dengan baik. Kemudian peningkatan kebutuhan metabolisme, atau faktor ekonomi, atau daya beli yang kurang, faktor psikologis tadi misalnya stres, itu penyebab kenapa asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Objektifnya yang bisa kita lihat dari diagnosa ini, adanya berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal catat. Ini ibu mampil dari buku SDKI. Jadi yang harus Anda tahu di sini apa? Coba ibu tanya sebelum ditanya ya. Ibtisama. Ibtisama tingginya berapa? Ibtisama. 158. 158. Berarti berat badan normal kamu berapa? Harusnya di 50 kilo. Pertanyaan ibu, normal, rumusnya gimana kalau berat badan normal? Tinggi badan dikurangi 100. Itu normalnya. Jadi berat badan normal kita, tinggi badan dikurangi 100. Stop, sama di situ. Itu berat badan normal. Sedangkan dari definisi yang tadi kita lihat di SDKI, penurunan minimal 10% dari rentang berat badan ideal. Kalau normalnya ibtisama berarti kan 58. berarti berat badan ideal ibtisama berapa? Ada yang bisa jawab? Itu normalnya tadi. Tinggi badan dikurangi serah. 100 itu normal. Sekarang kita mau cari berat badan idealnya. Caranya gimana? Ayo, kamu nanti harus bisa menghitung untuk pasienmu. Ada yang tahu? Berat badan normal dikurangi 10% dari berat badan normal. Berat badan normalnya kan 50 adalah 8. Dikurangi 10% dari normal. Dari 58 berapa? 5, adalah 8. 58 dikurangi 5,8 berapa? Itu sama, saya putri. 52, ibu. 52,2. Kan 5,8. Begitu caranya. Berat idealmu kan 52,2. Benar nggak 52,2? Benar ya? 58. 52,2. Tadi acuannya, seseorang dikatakan defisit nutrisi bila berkurang minimal 10% dari berat badan ideal. Tadi berat badan idealnya 52. Berkurang 10% dari 52 berapa? Nanti yang punya buku SDKI dibuka ya. Halaman 56 kalau nggak salah. Di sana akan tertulis seperti itu. Jadi tolong dicerna dengan baik. 10% dari rentang ideal. Kalau idealnya tadi 52, itu sama. Dikurangi 5,2 berapa? 47 sekian ya. Jadi kalau berat badannya di bawah itu baru masuk kategori defisit nutrisi. Kalau belum masuk kategori penurunan 10% dari berat badan ideal, dia baru risiko. Ya, paham ya? Risiko itu sudah ada apa tadi? Sudah ada gangguan. Misalnya. Misalnya ada diare. Kemudian mual, muntah. Itu ada, itu baru risiko. Kalau belum ada penurunan minimal 10% di bawah rentang ideal, berarti risiko. Kalau sudah ada penurunan berat badan 10% di bawah rentang ideal, maka masuk kategori defisit nutrisi. Jadi patokannya, kalau Anda membuat diagnosa defisit nutrisi, aktualnya, aktual ini kalau kalimatnya seperti ini, berarti aktual terjadi gangguan defisit nutrisi. Kalau Anda punya data berat badannya, turun di bawah 10% dari rentang berat badan ideal pasien tersebut. Ya, paham ya? Kemudian fakta unik tentang sistem pencanaan manusia, rata-rata orang menghasilkan 2 liter air liur setiap hari. Otot di kerongkongan bekerja seperti gelombang besar, di mana gelombang ini yang menggerakkan makanan atau minuman ke perut atau lambung. Tindakan gelombang ini disebut peristaltik. Enzim dan sistem pencanaan adalah zat yang memisahkan makanan menjadi berbagai nutrisi yang dibutuhkan. Tadi ya, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Terdapat ikatan erat antara sistem pencanaan dan otak, emosi dan masu stres, dan gangguan otak mempengaruhi cara tubuh mencerna makanan. Tubuh mampu memindahkan makanan melalui sistem pencanaan bahkan saat kepala di bawah dan kaki di atas. Sistem pencanaan tidak berpengaruh terhadap gravitasi. Tapi tetap saja. Mungkin Anda bisa makan sambil salto karena tidak berpengaruh gravitasi. Tapi kan tidak lama. Tumpah-tumpah. Dan di dalam Islam, yang beragama Islam, makan itu harus duduk. Harus duduk. Dikunyah pelan-pelan. Sama seperti teori pencernaan sebenarnya. Kenapa harus dipunyah pelan-pelan? Supaya terjadi pemecahan yang sempurna. Karena tadi, makin banyak luas permukaan yang berinteraksi dengan enzim, makin banyak zat nutrisi yang bisa dihasilkan. Paham ya? Tadi proses memecah tadi loh. Proses digesti. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti Ibu share materinya. Sudah di SS belum? Izin menjawab, belum Ibu. Silahkan di SS dulu. Baik, Ibu. Untuk teman-teman, tolong on cam dulu ya. Kenapa kerudung Ibu biru jadi putih begitu ya? Ngekelihatan. Sinar ya? Masa harus menjauh begini? Senyum dong. Kalau dipotoh itu senyum gitu. Jadi enak dilihatnya ya. Jangan, jangan apa? Cemberut. Senyum. Berapa senti katanya? Harus senyum itu. Ya, ingat ya. Kalian semester berapa nih? Semester tiga. Semester tiga itu berarti baru sepertiga kurang ya. Untuk bisa menjadi perawat profesional. Masih panjang. Tetap semangat. Masalah pasti ada. Jangan sampai masalah itu membuat kita kehilangan akal. Kemudian salah mengambil keputusan. Semua orang punya masalah yang bergoda. Semua orang pasti punya masalah. Tinggal bagaimana menyelesaikannya. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Ya, tadi contohnya. Ngapain sih ditinggal pacar aja. Nggak mau makan sampai mati. Tinggal cari lagi kan gampang. Ya. Oke, sudah semua? Sudah di SS? Sudah, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Ibu Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.